Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pecinta tanaman Teman-teman selamat datang kembali Dalam channel Om Aepullah Nah di video kali ini kita masih akan Membahas tentang bagaimana Cara menanam melon Dalam sistem hidroponik Namun untuk spesifikasinya Kita akan membahas tentang Cara penyerbukan Atau pembuahan Atau bisa disebut juga dengan Polinasi Teman-teman untuk melon Di dalam greenhouse seperti ini Baik itu yang ditanam Secara hidroponik ataupun konvensional Untuk penyerbukannya sendiri Biasanya diserbukan Secara manual Atau pembuahannya itu dilakukan secara manual Kenapa? Karena Biasanya serangga-serangga Yang biasa melakukan Penyerbukan seperti lebah Dan lain-lainnya Itu susah masuk Kalau untuk ke dalam greenhouse ini Jadi untuk penyerbukannya sendiri Kita lakukan secara manual Nah kapan sih Waktunya polinasi itu Biasanya polinasi dilakukan Minimal Di hari ke 25 Atau tanaman Usia 25 Biasanya itu Bunga betina itu Mulai muncul Untuk Waktunya Penyerbukannya sendiri Kita bisa lakukan Sebelum jam 9 pagi Karena waktu itu Biasanya bunga Sedang mekarnya Maksimal Atau mekar Sempurna Nah mungkin disini Teman-teman Ada yang belum tahu Cara membedakan Bunga jantan Dan bunga betina Akan saya bahas Berikut ini Nah disini Kita akan Membedakan Bunga jantan Dan bunga betina Untuk bunga betina Sendiri Gampang sekali Untuk ciri-cirinya itu Ada bakal buahnya Seperti ini Dan biasanya itu Muncul di Dalam ranting Ya teman-teman Dan untuk Bunga Jantan Untuk bunga jantan ini Biasanya muncul Di ketiak-ketiak daun Seperti ini Disini Dalam bunga Jantan Tidak ada bakal buah Yang akan dibuahi Nah jadi Untuk Proses Perkawinannya itu Nanti Bunga jantan Diserbukan Kedalam bunga betina Seperti Ini Dan di bunga betina ini Yang bakal menjadi buahnya Dan untuk Proses polinasi Sendiri Biasanya dilakukan Di Daun ke Tujuh Hingga ke Sebelas Nanti setelah itu Baru Kita Pilih Bulat buahnya Atau sortir buahnya Untuk cara polinasinya Sendiri Teman-teman Ikuti terus Videonya Sampai selesai Dan berikut ini Cara kita Polinasi Atau cara Penyerbukannya Yaitu Yang pertama Kita harus Pilih dulu Bunga jantan Yang Bunga betina Yang sudah Mekar Dengan ciri-ciri Ada bakal buahnya Seperti ini Kemudian Kita Pilih Bunga jantan Yang Sudah Mekar Bagus Oles juga Kemudian Kita Buka Mahkotanya Nah Seperti ini Baru Kita Oles-oles Ke bagian Bunganya Oles-oles Halus Saja Dan Satu Satu Bunga Betina Ini Bisa Menggunakan Dua Bunga Jantan Untuk Hasilnya Apakah Bunga Betina Yang Kita Serbukan Berhasil Atau Tidak Bisa Kita Lihat 3 Sampai 5 Hari Ciri-ciri Bunga Betina Yang Berhasil Kita Serbukan Yaitu Seperti Ini Teman-teman Mahkotanya Layu Kemudian Untuk Ukuran Bunga Betina Buah Yang Di Besar Teman-teman Dan Inilah Ciri-ciri Bunga Betina Yang Berhasil Kita Serbukan Cukup Sekian Pembahasan Kita Kali Ini Semoga Bermanfaat Namun Apabila Teman-teman Ada Pertanyaan Kritik Ataupun Saran Teman-teman Bisa Simpan Di Kolom Komentar Terima Kasih Jangan Lupa Like Share Comment Dan Subscribe Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima